Intro Halo Pemirsa, bagaimana kabar anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dengan informasi terbaru yang sudah kami siapkan untuk anda hari ini. Sekor ular piton berukuran panjang 3,5 meter berhasil ditangkap oleh warga desa Bedalu Darat, Kecambatan Jambi luar kota, Muara Jambi. Ular piton ini ditangkap saat akan memakan ayam ternak milik seorang warga. Menurut warga, ular ini sudah lama membangsa berbagai jadi sewan peliharaan milik warga, sehingga keberadaannya sangat ditakuti dan meresahkan warga setempat. Bebot ular piton ini pun juga cukup berat atau mencapai 150 kg, sehingga butuh 5 orang warga untuk bisa mengangkat ular piton tersebut. Ular piton yang berhasil ditangkap warga ini saat ini hanya dimasukkan ke dalam karung dan rencar aja akan dijual warga. Tadi kita dapat di mana, Pak? Di dalam kandang ayam. Baru itu habis makan ayam, Dek, ya? Belum sempat makan, baru cuma dibunuh. Baru dibunuh. Sepanjang apa ularnya, Pak? Lebih kurang 3,5 meter. Ular apa jenisnya, Pak? Ular piton. Memang meresahkan warganya, Pak? Belum meresahkan warga. Sudah berapa banyak hewan ternak warga yang sudah dimangsa oleh ular ini, Pak? Ya, kalau itu sementara ini, ya tetangga-tetangga itu banyak betul lah yang betul-betul merugikan. Di Jambi, menjual ular piton biasanya tidaklah sulit karena cuara kulitnya yang cantik menarik minat para pengrajin kulit yang memang membutuhkan bahan baku kulit asri. Salah satunya berasal dari ular piton. Tim Liputan, Jambi 28 TV Terus perbaru informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi28.tv terkini terpercaya. Mewakil kerabat kerja, saya Agus Wale Dabar, pamit. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!